Sampul maut jelit 18 tamat. Dengan terpentalnya pedang pusaka itu maka dada Wei Beng Yan merupakan sasaran yang mudah diserang karena kedua tangan atau lengannya terbentang lebar-lebar. Satu tinju segera dikirim oleh Pak Tiong Tian dengan tenaga dalam hebat dan secepat kilat, untuk menonjok dada pemuda Si Wei itu. Su Shou Keng yang mengawasi dengan cermat serangan Wei Beng Yan tadi, dan melihat juga tusukan maut itu ditangkis, segera mendorong Wei Beng Yan ke pinggir dan berhasil menghindarkan Wei Beng Yan dari jotosan mautnya Pak Tiong Tian. Tetapi tidak urung hembusan angin dari jotosan maut itu telah mengenakan juga pundak kirinya Wei Beng Yan. Dan setelah ia didorong ke samping, dengan wajah pucat ia lekas-lekas mengerahkan tenaga dalamnya sambil menahan sakit. Pak Tiong Tian gagal membunuh dengan jotosannya, dan ia ingat akan pertarungan di atas puncak Ciu Ye Sin Hang ketika itu Su Shou Keng telah menipu dia dengan Tok Beng Oe Ye Hang yang palsu, sehingga mereka berhasil melarikan diri. Ia menjadi murka sekali. Ia kebat Ciam Hoa Gyok Siu. Tetapi Wei Beng Yan sudah meloncat ke belakang dan menjotos punggungnya. Dengan cepat Pak Tiong Tian berbalik dan berhasil mencekal tinjunya Wei Beng Yan, dengan demikian ia gagal menghajar Su Shou Keng dengan Ciam Hoa Gyok Siu. Wei Beng Yan merasa seolah-olah tangan dan kelima jarinya dikeramas hancur. Ketika ia merasa cemas sekali, tiba-tiba tampak Pak Tiong Tian mendorongnya sehingga ia roboh tertelentang. Itulah ilmu apa yang disebut Sip Gu Chong Sin, badak menyeruduk gunung. Sementara itu, Seng Tian Hui sudah melawan Hua Cheng Kin yang sudah berhasil mengempelang Li Beng Yan dengan Toya Kayunya. Suko, serutu Shou Keng sambil menghampiri Wei Beng Yan yang masih menggelepak di lantai. Kau harus melarikan diri sekarang. Tidak sahut si pemuda Si Wei gemas. Semangat serta tenagamu belum pulih semua, dan kau kini sudah dilukai lagi. Bukankah jika kau mati sekarang, dendam ayahmu bakal tidak terbalaskan. Wei Beng Yan mengerti akan maksud Tushou Keng itu. Karena untuk membunuh Pak Tiong Tian yang berkepandaian tinggi sekali, hanya benda mujizat Tok Bengo Eye Hang dan ilmu Tai Yang Sin Jiao saja yang masih mampu melaksanakan tugas itu. Ia juga menginsafi akan maksud gadis itu yang sudah bertekad mengorbankan jiwanya untuk melawan si Jahanam Shi Pek. Agar ia dapat kesempatan untuk melarikan diri. Tapi justru pengorbanan inilah yang membuat hatinya berat meninggalkan tempat itu. Karena sejak gadis itu nyaris dibakar oleh Siobie di pegunungan Oeyesan, ia sudah jatuh cinta kepada gadis itu itu. Kini ia didesak untuk melarikan diri dan membiarkan kekasihnya diganyang oleh Jahanam itu. Ia lebih suka dibunuh dan mati bersama-sama gadis itu. Suko, kata lagi tu Shokeng, ayohlah lekas tinggalkan tempat ini. Tidak. Aku ingin mati bersama-samamu di sini sahutwe I Beng Yan. Sementara itu, Li Beng Yan sudah menyerang Pek Tiong Tian dengan rantai besi yang panjangnya kira-kira satu meter setengah dan dapat menyabet musuh dengan hebat. Rantai besi yang diputar-putar itu mendesing dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Li Beng Yan sangat dimalui di kalangan Kang O, karena dengan senjatanya yang ampuh itu ia pernah berkali-kali membasmi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya, dan ia telah terkenal sebagai seorang yang luhur serta budiman. Kini ia berhasil menahan Pek Tiong Tian menyergap we I Beng Yan yang barusan dibikin tidak berdaya. Pek Tiong Tian yang telah memiliki kepandayan demikian hebat, menganggap Li Beng Yan sebagai seorang lawan yang tidak ada artinya sama sekali. Hanya dengan meloncat ke kanan dan ke kiri saja, ia sudah bisa menghindarkan sabetan-sabetan rantai besi lawannya itu. Karena sudah ingin lekas-lekas membunuh we I Beng Yan, Pek Tiong Tian lalu mendesak Li Beng Yan dengan jotosan-jotosan yang dikerahkan dalam jurus Pau Hang Tzu Hei atau Angin Taufan menggolakan lautan. Selagi melayani Pek Tiong Tian, Li Beng Yan dapat mendengar permintaan Tuzio Keng agar we I Beng Yan lekas-lekas meninggalkan tempat itu, dan penolakan si pemuda Si Wei membuat hatinya cemas sekali. Tuzio Chia serunya lantang sambil menyabatkan rantai besinya. Kau harus membawa we I Beng Yan berlalu dari sini. Biarlah kita bertiga yang mati di tangan Jahanam ini. Ha, ha, ha. Gampang saja kau mementang bacot ejek Pek Tiong Tian. Selesainya kata-kata itu, tampak tubuh Pek Tiong Tian mencelat ke atas untuk menghadang jalan keluar dari tempat itu. Seng Tian Hui yang sedang melawan Hua Cheng Kin, tiba-tiba melepaskan lawannya untuk membantu dan menghajar kepada Pek Tiong Tian yang baru saja menginjakan kakinya di atas lantai lagi. Tetapi mendadak si orang Si Song menjerit seram dengan wajah bermandikan darah. Setelah terhuyung sejenak ia roboh untuk tidak bangun lagi. Melihat keadaan yang sudah betul-betul membahayakan sekali itu, Tuzio Keng segera membetot tangan we I Beng Yan dan melarikan diri. Pek Tiong Tian jadi gusar sekali, baru ia ingin mengejar tiba-tiba li Beng Yan menghadang di hadapannya, maka terpaksa ia harus melayani lawannya itu. Baru saja tiba di luar pintu ruangan untuk berlatih silat itu, Tuzio Keng dan we I Beng Yan dikejutkan oleh suara seseorang yang melengking tinggi. Hei 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 hei. Kalian ingin melarikan diri kemana? Tuzio Keng segera mengenali suara orang yang mengejar mereka itu, ialah Hua Cheng Kin. Ia tidak menoleh ataupun menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan dan sambil berlari terus ia menghunus pedang we I Beng Yan yang sedang diajak melarikan diri. Ketika pedang sudah berada di tangannya, tiba-tiba ia berhenti dan secepat kilat berbalik sambil menusuk ke arah jantung lawan. Iblis Hua Cheng Kin itu hanya mengetahui bahwa we I Beng Yan terluka parah, tetapi tidak mengetahui kelihayan Tuzio Keng. Ia hanya melihat bahwa gadis itu masih muda dan belum pernah menyaksikan bagaimana gadis itu dapat menyelomoti Pek Tiong Tian. Ia mengejar dengan tekat membunuh muda mudi itu, maka ia tidak menduga sedikitpun jika tiba-tiba ia ditusuk oleh gadis itu. Perlu diketahui bahwa tusukan yang secepat kilat itu dilakukan dengan jurus Tokco Apun Si, ular berbisa menyemburkan maut, dan tak pernah gagal membunuh korbannya. Si Iblis Hua Cheng Kin tak diberikan kesempatan untuk mempertunjukkan kelihayannya. Mendadak terdengar ia menjerit. Aduh darah yang hangat munkerat keluar, dan ia jatuh tersungkur di tanah dengan metu, terbelalak ke atas. Tiga musuh ayahnya Weibeng Yan, Euyong Loko Ai, dikeremus tayang sinjau Weibeng Yan di tempat bertapat Teng Cheng Hong, Suto Eng Lok juga dikeremusilmu yang sama di suatu rumah penginapan, dan Hua Cheng Kin ditusuk jantungnya dengan pedang pusaka Weitanwi. Weibeng Yan terhibur dengan terbunuhnya ketiga musuh ayahnya itu, karena itu berarti ia telah menunaikan sumpahnya. Tetapi jiwanya sendiri sekarang terancam oleh Pek Tiong Tian, satu binatang dalam bentuk manusia yang seribu kali lebih kejam daripada ketiga musuh ayahnya atau manusia manapun. Suto Eng mencabut pedangnya keluar dari jantung Iblis wanita itu, dan menabas putus kepalanya. Lalu ia betot lagi Weibeng Yan, dan meneruskan larinya keluar dari pintu tembok. Ketika itu mereka terkejut mendengar jeritan Li Bengyan yang mengerikan sekali. Su Shokeng maupun Weibeng Yan mengetahui bahwa Li Bengyan juga tewas dibunuh oleh Pek Tiong Tian dalam usahanya menahan Jahanam itu mengejar mereka. Hanya Lim Cheng Yeao yang sudah dapat memulihkan lagi tenaganya yang masih dapat bertahan melawan Pek Tiong Tian. Tapi berapa lamakah dapat si orang Shilin bertahan terus? Lim Cheng Yeao sudah mengetahui bahwa ia akan mati dalam tangan Jahanam itu, maka untuk membantu Weibeng Yan dan Tushokeng melarikan diri, ia lalu dengan dekat menubruk dan berhasil memeluk lawannya sehingga Pek Tiong Tian jadi kelebahkan. Kesempatan yang baik itu telah dipergunakan oleh kedua muda-mudi untuk mempercepat langkah mereka. Tapi, Weibeng Yan yang sudah dilemparkan oleh Pek Tiong Tian tadi tidak bisa berlari cepat-cepat, maka terpaksa Tushokeng harus menggunakan siasat seperti telah digunakan mereka di pegunungan Oeyesan, ialah dengan jalan menyembunyikan diri. Sambil celingukan, Tushokeng berhenti di suatu tempat, ia lalu melemparkan pedang Weibeng Yan ke arah timur dan lekas-lekas mengajak si pemuda berlari ke arah barat. Mereka sudah melarikan diri cukup jauh ketika terdengar suara jeritan Lim Cheng Ye Ao yang menyayatkan hati. Suko, kata Tushokeng, Lim Tai Hiap sudah dibunuh oleh si Jahanam. Ya sahut Weibeng Yan sedih. Dapatkah kau mempercepat langkahmu? Aku akan berusaha. Begitulah mereka segera melarikan diri lagi. Di suatu tempat Tushokeng kebetulan melihat sebuah sumur tua, maka lekas-lekas ia mengajak Weibeng Yan menghampiri sumur tersebut. Ia melongok ke dalam sumur itu dan menjadi girang bukan main. Weibeng Yan pun turut melongok ke dalam sumur tua itu. Suko, kata Tushokeng. Kita terpaksa harus bersembunyi dalam sumur ini. Dapatkah kau menyelam dalam air? Weibeng Yan mengangguk. Tushokeng segera mendahului turun ke mulut sumur itu yang kebetulan airnya hanya sedalam satu meter lebih saja. Dengan susah payah akhirnya Weibeng Yan pun bisa juga turun ke dalam sumur itu. Demikianlah mereka bersembunyi dalam sumur sambil mendengari segala sesuatu yang terjadi di atas mereka. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara bentakan seram. Anjing! Begitulah terdengar Pek Tiong Tian berteriak-teriak kalap, yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan-ucapan seperti berikut. Kalian tidak akan terlolos dari tanganku hari ini. Setelah itu terdengar derap kaki tembaga Jahanam itu yang menerbitkan suara berisik sekali. Tushokeng dan Weibeng Yan jadi bercekat mendengar derap kaki itu yang makin lama makin mendekati ke arah mereka tengah bersembunyi. Lekas-lekas mereka memasukkan tubuh mereka ke dalam air sumur dan menantikan segala sesuatu yang mungkin terjadi atas diri mereka. Pek Tiong Tian menghampiri sumur dan melongo ke dalam dan tiba-tiba terdengar ia tertawa berkakakan seram seraya berkata. Mereka tentu tidak akan turun ke dalam sumur ini. Ha, ha, ha. Setelah menantikan beberapa saat lamanya, ia lalu berjalan meninggalkan sumur itu, untuk mencari di tempat lain. Weibeng Yan dan Tushokeng menahan nafas agar dapat tetap tinggal hidup dalam air itu. Mereka dapat bertahan cukup lama berkat ilmu tenaga dalam mereka yang sudah sempurna betul. Setelah merasa agak aman, mereka lalu menonjolkan kepala mereka sambil mengawasi ke atas mulut sumur. Mereka tidak mendengar suara apapun, kecuali suara embusan angin yang meniup daun-daun pohon. Sumuai, bisik Weibeng Yan. Apakah si Jaihanam sudah berlalu dari tempat ini? Entahlah, kita tunggu saja beberapa saat lagi, sahutu syokeng. Hari itu adalah hari yang kedua sejak Weibeng Yan diobati oleh kakek sakti dari Sibie Keng. Khasiat daripada pijatan-pijatan kakek itu sudah mulai dirasakan oleh pemuda itu. Ia merasa kelemasannya sudah mulai meninggalkan tubuhnya, dan tenaganya pun agaknya sudah mulai pulih kembali. Setelah seperempat jam lewat lagi, tu syokeng segera merambat-rambat dinding sumur itu dan ketika ia menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya sudah mulai mendaki sumur itu, diikuti Weibeng Yan yang ternyata sudah dapat mengikuti jejaknya itu. Mereka merasa girang sekali, karena setibanya di atas, mereka tidak melihat siapapun. Sumurai, kata Weibeng Yan sambil bersenyum, lagi-lagi kau sudah menolong jiwaku, aku. Sudahlah, kita sekarang harus berusaha melarikan diri lagi, sahutu syokeng. Jangan sebut-sebut lagi tentang tolong menolong ini. Wajah Weibeng Yan jadi merah mendengar kata-kata gadis itu, yang sudah menganggap dirinya sebagai orang sendiri. Kemanakah kiranya si Jahanam sudah melarikan diri tanyanya? Menurut pendapatku, Pek Tiong Tian tentu sudah berlalu dari gedung Li Tai Hiap. Ingin kemanakah kita sekarang? Aku akan balik kembali ke gedung Li Tai Hiap dan jika tempat itu aman untuk sementara waktu kita akan bersembunyi di sana. Setelah berkata begitu, tu syokeng segera melarikan diri ke arah gedung yang dimaksud. Setibanya di depan gedung itu, si gadis itu melihat tembok di luar sudah roboh. Di suatu bagian tampak mayat Hua Cheng Kin masih menggeletak tanpa kepala. Di luar ruangan untuk berlatih silat tampak mayat Song Tian Hui, mayat Lim Cheng Ye Ao yang sudah sukar dikenali karena kepalanya telah hancur dikeremus oleh Ciam Hua Giyok Siu. Mayat Li Beng Yan tampak tertiarap di lantai seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Di sana sini darah berhamburan dan menyiarkan bau yang memuakan sekali. Su Syokeng lalu berjalan masuk ke arah lebih dalam. Segala sesuatu yang terdapat di situ hancur berantakan tidak keruan, pemandangan itu semua adalah pekerjaan sarung tangan mujizat Ciam Hua Giyok Siu. Ia menjadi tambah terkejut ketika melihat loho yang tidak bersalah sedikitpun dalam urusan itu, sudah dibunuh mati juga. Karena sangat terharu melihat itu semua, ia lalu berbalik dan lekas-lekas keluar dari rumah gedung itu lagi. Bagaimana tanya Wei Beng Yan? Apakah kau melihat suatu tempat untuk kita menyembunyikan diri? Tidak bisa kita menyembunyikan diri di sana, sahut Su Syokeng. Apa yang telah terjadi dengan ketiga Su Syokeng? Mereka telah ditewaskan. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup dalam gedung itu. Aai. Mereka telah berkorban untuk kita. Sampai kapan baru dapat dendam ini dibalas? Su Syokeng bersenyum getir dan menghibur. Nasi sudah menjadi bubur. Tak usah kita bicarakan lagi. Sekarang kita harus melihat ke depan, dan berusaha mencari jalan menyelamatkan diri agar... Tanda petik. Belum selesai ucapan itu ketika mereka mendengar derap kaki orang yang berlari-lari mendatangi. Su Syokeng maupun Wei Beng Yan terkejut. Kita tak dapat melarikan diri lagi. Kita akan terbunuh juga pikir mereka berdua. Ye. Pesat sekali orang yang berlari-lari itu, yang dalam sekejap saja sudah berada di hadapan mereka. Siapakah gerangan yang baru datang itu? Dia ternyata bukan Pek Tiong Tian. Dia itu adalah si kakek Pincang Owolosi, si ahli nujung kipas baja. Semula Wei Beng Yan tampaknya tidak percaya akan apa yang dilihatnya itu. Tapi sejenak kemudian mendadak wajahnya berubah jadi beringas ketika mengingat bahwa si Pincang inilah yang telah meracuni sehingga ia kehilangan tenaga dalamnya. Dan si Pincang inilah yang menjadi sebab utama sehingga Li Beng Yan, Sung Tian Hui, Lim Cheng Ye Aok ketiga Su Syoknya dan Lu Hok, si pelayan setia, kehilangan jiwanya masing-masing. 35. Pada saat itu Li Beng Yan hanya bisa merasa gusar bukan main tanpa dapat memberikan ganjaran setimpal kepala kakek yang licik itu, karena pada saat itu tenaga dalamnya belum pulih seluruhnya. 36. Sumo Ai, bisiknya kepada Tsu Syokeng. Kakek inilah yang bernama Owolosi, orang yang telah memberikan aku ketiga sampul maut. Tsu Syokeng, mengawasi Owolosi dari atas hingga ke bawah, kemudian sambil berbisik ia menanya. 37. Apa yang dikehendaki olehnya ini? Wei Beng Yan tidak menjawab pertanyaan gadis itu, ia sebaliknya jadi melotot dan membentak. Hei, anjing bincang! Sungguh tidak dinyana watakmu lebih mirip watak binatang daripada watak manusia. Owolosi melangkah mundur bahna kagetnya mendengar bentakan yang keras itu. Ia segera mengetahui bahwa pemuda itu tentu telah membuka ketiga sampul suratnya. Ia merasa heran sekali, mengapa setelah membaca suratnya yang ketiga, pemuda itu masih segar bugar. Tapi sebagaimana layaknya orang yang bersalah, orang itu pasti berhati kecil, begitulah sama halnya dengan si kakek bincang itu. Wei Syohyap katanya merendah, kau pun berada di sini? Siapakah Syohyia ini? Wei Beng Yan tidak menyahut, kedua matanya bersinar karena gusarnya. Owolosi jadi menggigil ditatap demikian, dengan suara terputus-putus ia berkata lagi. Apakah Syohyap sudah mengetahui, siapa, siapa yang telah menyamar sebagai gurumu? Jika, jika belum, aku dapat menjelaskan dan memberikan bukti-bukti. Su Syohyap segera memberi isyarat agar Wei Beng Yan tidak bertindak sembarangan, dan karena anjuran itulah, Wei Beng Yan jadi merasa kasihan juga pada kakek bincang itu. Aku sudah tahu siapa Jahanam yang telah menyamar sebagai guruku itu sahutnya ketus. Pembunuhan besar-besaran atas seluruh keluarga Syohyia ini pun adalah perbuatan Jahanam Shipek itu juga. Owolosi terkejut sekali mendengar keterangan itu. Tiba-tiba saja ia jadi teringat akan Kewit, saudara angkatnya, yang telah dibunuh bersama seluruh keluarganya. Siapakah sebetulnya Syohyia ini? Tanyanya sambil mengawasi Tushokeng dengan matanya yang tinggal sebelah itu. Syohyia ini adalah putri Kewit Lociampue yang bernama Kewusu Yei En Sahut Wei Beng Yan. Sebelah Mati Owolosi yang sedang mengawasi Tushokeng tiba-tiba terbelalak, mukanya mendadak jadi tampak terharu sekali, kemudian dengan suara tergetar ia berkata, Hai! Tidak-tidak ku sangka aku masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan putri saudara angkatku, Kewit. Syohyia pun merasa terharu sekali mengetahui si kakek Pinjang adalah saudara angkat ayahnya almarhum. Ia hanya tidak mengerti mengapa Owolosi bersikap demikian kejah memberikan racun kepada Wei Beng Yan. Dengan wajah masih sedih, Owolosi menoleh kepada Wei Beng Yan dan berkata lagi, Wei Syohyia, jika kau sudah mengetahui bahwa Pek Tiong Tian telah menyamar sebagai gurumu, mengapa kau tidak membunuh Jahanam itu dengan ilmu Tai Yang Sin Chiao? Wei Beng Yan tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena ia sudah gemas sekali melihat wajah Owolosi yang telah membuatnya tidak berdaya melancarkan ilmunya yang dahsyat itu. Tushokeng yang pun merasa jengkel dengan hakek itu, lekas-lekas berkata sambil menyindir. Owolosi yang poe, sebetulnya aku harus memanggilmu Susiok bukankah? Ya sahut Owolosi. Baiklah, mulai saat ini aku akan memanggilmu Susiok. Susiok ingin mengetahui mengapa sukoku belum menggempur Pek Tiong Tian? Ya, karena sukoku telah dianiaya secara licin sekali oleh seseorang sehingga ia kehilangan tenaganya dan tidak mampu melancarkan ilmu Tai Yang Sin Chiao. Oh! Dan Pek Tiong Tian tadi sudah datang di markas Li Beng Yan Lo Chiampoe. Setelah bertempur mati-matian, akhirnya Li Lo Chiampoe bersama-sama Lim Cheng Ye Ao dan Song Tian Hui Lo Chiampoe telah dibunuh oleh Jahanam itu. Susiokeng berhenti sejenak dan mengawasi Owolosi yang sedang berdiri terpaku. Bahkan sukoku juga sudah dilukai oleh Jahanam itu. Susiokeng melanjutkan. A.A.I. Karena orang yang keji itu menganiaya sukoku, Pek Tiong Tian jadi hidup terus dan bertindak sewenang-wenang di kalangan Kang Ong. Bukan main terharu hati Owolosi mendengar sindiran tajam itu. Dan pada saat itu juga ia sudah merasa menyesal sekali atas perbuatan yang memang sangat keji itu. Susiokeng dapat membaca pikiran kakek itu, dan ia sengaja bertanya. Susiok, mengapa kau jadi demikian muram? Apakah kau juga takut dibunuh oleh Pek Tiong Tian? Bukankah orang yang menganiaya sukoku itu harus diganyang terlebih dulu? Dari nada suara gadis itu Owolosi sudah dapat menduga bahwa kedua pemuda dan pemudi itu sudah mengetahui bahwa dialah yang telah menaruhkan racun dan menganiaya Weibenglan. Pada saat yang gawat itu dengan ada yang menyesal ia menanya. Kalian sudah mengetahui siapa yang... Tiba-tiba mereka semua dibikin terkejut oleh suara orang yang mengejek. Ha! Tiga anjing sudah berkumpul di sini. Mereka terpaku mendengar suara ejekan itu, karena suara itu adalah suara yang tidak asing lagi bagi mereka. Lekas-lekas mereka menoleh ke arah suara itu, dan melihat Pek Tiong Tian meloncat turun dari satu dahan pohon yang besar tidak beberapa jauh dari sumur itu. Susiok mulai berkata dengan beringas kepada Owolosi. Karena kau, kita sekarang semua akan mati konyol. Dan karena kau Houtai Hiap, saudara angkatmu juga telah lewas dibunuh oleh Wacengkin. Kau Tai Hiap tak akan terbunuh jika Sukoku dapat melancarkan Tai Yang Sin Jiao untuk membunuh iblis wanita Wacengkin itu. Owolosi makin menjadi menyesal mendengar tewasnya Hong Kong Hu juga sebab akibat perbuatannya yang keji. Ia tiba-tiba memukul kepalanya sendiri seraya berkata, A.I. Aku ini menganiaya Waisyoh Hiap hanya untuk menganiaya aku sendiri dan membunuh saudara angkatku. Tetapi Waisyoh Hiap masih dapat ditolong. Aku membawa obat yang mujarap untuk melenyapkan racun itu. Dan setelah makan obatku ini, setelah lewat 4X4 sama dengan 16 hari ia dapat memulihkan seluruh tenaga dan semangatnya. Susiokeng menyaut. Sukoku telah ditolong oleh si orang sakti dari Sibiei Keng. Aku kira dia tak lagi memerlukan obatmu itu. Setelah lewat 7 hari, Sukoku sudah pasti dapat memulihkan tenaga dan semangatnya lagi. Tetapi, apa katamu? Orang sakti dari Sibiei Keng tanya Owolosi. Ketika itu Pek Tiong Tian sudah menghampiri dan berada hanya beberapa meter saja dari mereka, maka ia pun dapat mendengar pertanyaan Owolosi yang menanya dengan suara yang agak keras itu. Pek Tiong Tian juga terperanjat mendengar orang sakti dari Sibiei Keng disebut-sebut oleh Owolosi, karena dengan obat dari orang sakti itu, ia yakin ia dapat mengobati kedua betisnya dan ia tak memerlukan lagi betis dan kaki palsu yang dibuat dari logam. Ia pun menanya meskipun tidak diajak bercakap-cakap. Apa kau bilang? Orang sakti dari Sibiei Keng lalu ia tertawa gelak-gelak. Owolosi yang sudah menyesal akan perbuatannya terhadap Weibeng Yan, sekarang menjadi beringas menghadapi Pek Tiong Tian yang telah membunuh mati dua saudara angkatnya, Kiu Yit dan Hou Kong Hu, meskipun pembunuhan terhadap Hou Kong Hu tidak langsung dilakukan olehnya. Dengan gusar ia membentak. Komahei! Bangsat Sibiei Keng! Apa yang kau tertawai Pek Tiong Tian sambil terus tertawa menyaut? Kalian bertiga sudah pasti akan mati di tanganku. Tetapi kalian masih saja bermimpi. Bukankah itu lucu? Kau lah yang bermimpi bentak Weibeng Yan. Sebetulnya mereka bertiga itu sudah tiada harapan lagi, sembarang waktu Pek Tiong Tian dapat turun tangan membunuh mereka. Pek Tiong Tian sudah yakin bahwa mereka bertiga tak dapat meloloskan diri lagi, dan ia dapat membunuh mereka menurut kehendak dan dengan caranya sendiri. Ia tak perlu terburu nafsu. Maka ia berkata, Orang sakti dari Sibiei Keng itu tidak mau turut campur urusan orang lain. Pendirian hidupnya aku sudah mengetahui ia tidak sudi menolong ataupun menganiaya orang. Jika dibilang ia telah menolong kalian bukankah kalian ini sedang bermimpi? Ha! 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 Jahanam bentak tu Sio Keng, masih ingatkah kau akan Kiehid? Kiehid Pek Tiong Tian balik menanya. Pernah apa kau dengan si orang Sikiu itu? Beliau adalah ayahku. Pek Tiong Tian mengawasi sejenak, sesaat kemudian ia tertawa berkakak. Seram seraya berkata, Dulu kau dapat lolos dari tanganku, tapi kini akhirnya toh kita berjumpa lagi. Kau tadi mengatakan bahwa anjing kecil kawanmu ini telah ditolong oleh si kakek dari Sibiei Keng? Betul. Pek Tiong Tian yang beratak kejam, dan setelah kedua betisnya menjadi lumpuh terpaksa harus bersembunyi di suatu rumah gubuk kecil dekat markas partai Tiang Pek, di pegunungan Tiang Pekasan. Karena kedua kakinya telah dibikin cacat, wataknya yang kejam jadi terlebih kejam lagi. Ia bertekad membasmi semua orang pandai di kalangan bulim dengan Kary yang kejam serta keji. Pembunuhan-pembunuhan yang telah dilakukannya terhadap Ki Yurit dan sanak keluarga, kedua saudara Kim, pendeta wanita Cheng, Simloni, ketiga saudara Tai, Ba Kiam Tai Su serta paman guru dan murid-murid pendeta itu, Kong Ya Kout, Leong Kietian, Leng Chui, Xiao Chugie, Xiao Bieye, dan paling akhir ia membunuh Lin Cheng Yeao, Sung Tian Hui dan Li Beng Yan adalah suatu bukti yang tidak dapat diragukan lagi akan kekejamannya yang betul-betul melampau batas peri kemanusiaan. Kini untuk membunuh Tushokeng, Wei Beng Yan dan Olao Si yang pernah menipunya mentah-mentah, ia akan membunuhnya dengan Kary yang terlebih kejam lagi. Ia akan mempermainkan mereka bertiga seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus sebelum si kucing sendiri membunuh tikus-tikus itu. Ia melangkah maju beberapa langkah, dengan tiba-tiba saja ia menjotos ke arah pundak gadis itu. Su Shokeng sudah siap, begitu melihat lawannya menyerang ia segera menangkis sambil meloncat ke samping. Baru ia ingin balas menyerang ketika tampak Olao Si menggeperk kipas bajanya ke arah punggung Pek Tiong Tian. Ia ingin menyiksa mereka sehebat-hebatnya sebelum ia membasmi ketiga orang itu dengan sarung tangan mujizatnya Chiam Hua Giyok Siu. Hembusan angin kipas baja Olao Si telah terasa olehnya, Maka lekas-lekas yang mengagus untuk kemudian berbalik sambil melepaskan tinjunya dengan jurus Yan Hui Cheng Mia atau angin topan menghalau asap dan abu, sehingga Olao Si terpental. Beberapa meter jauhnya. Serentak dengan itu, ia lagi-lagi menyerang si gadis. Tetapi tidak percuma Tushokeng menjadi murid Tian Hiang Sian Chu, istri kesayangan Ye U Leng, yang semasa hidupnya telah mencatat ilmu-ilmunya untuk kemudian dijadikan sejilid kitab yang berjudul Kok Cipolek. Dengan menggunakan salah satu jurus yang tercatat dalam kitab pusaka itulah, si gadis itu, dengan mudah saja mengelakan serangan lawannya itu. Meskipun penasaran melihat serangan yang secepat kilat itu dapat dilakan, Pek Tiong Tian tidak lantas menyerang lagi. Ia mengawasi gadis itu dengan beringas raya berkata, Kau mengaku sebagai murid Tian Hiang Sian Chu, apakah jurus yang tadi kau pelajari dari gurungmu itu? Tentu saja. Apakah kau kira aku barusan kebetulan saja dapat mengelakan seranganmu tadi Sahut Tushokeng sambil mengejek? Aku belum pernah mendengar Tian Hiang Sian Chu mempunyai murid, pengakuanmu tadi tentu untuk menggertak-gertak saja, betul tidak? Kau percaya atau tidak itu terserah? Pek Tiong Tian mendadak memekik tinggi sambil menyerang dengan jurus Cai Chiang Pachiong atau Palu Besi menumbuk tembok. Sushokeng meloncat mundur mengelakan serangan itu, tetapi belum lagi kedua kakinya berdiri jejak. Ketika serangan, yang kedua sudah menerjang lagi. Lekas-lekas ia meloncat ke samping, namun tiba-tiba ia merasa pundak kirinya jadi panas seolah-olah peredaran darahnya di bagian itu terhenti. Selaka katanya dalam hati. Lekas-lekas ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan totokan yang menyumbat jalan darahnya itu, tetapi untuk sementara waktu lengan kirinya menjadi lumpuh. Pertarungan itu baru saja berlangsung tiga jurus, tetapi ternyata si gadis itu tidak sanggup melayani lawannya, yang dengan lincah sekali telah berhasil mencengkeram batang leharnya. Wee Beng Yan menjadi cemas melihat kesudahan itu. Hei, Jahanam Shipek bentaknya gusar, lepaskan gadis itu. Kupel Tiong Tian tertawa berkakakan menguntur. Anjing kecil, apa tebusannya jika aku melepaskan gadis ini tanyanya seram. Untuk menolong Tushokeng yang telah banyak kali menolong jiwanya, Wee Beng Yan rela mengorbankan apa saja bahkan jiwanya sendiri. Apa yang kau kehendaki sebagai tebusan tanyanya tegas. Sementara itu, Aulosi yang sudah dilemparkan tadi, merasa pusingnya sudah mulai menghilang, pandangannya pun sudah mulai terang kembali, tetapi ia masih terus mengerahkan tenaga dalamnya. Dapatkah kau memenuhi syarat tebusan ku tanya Pek Tiong Tian yang sudah merasa yakin betul ketiga orang itu akan ditelannya mentah-mentah? Katakanlah. Dan lepaskanlah dulu gadis itu bentak Wee Beng Yan. Ha, ha, ha. Jika kau betul-betul seorang laki-laki. Setelah mendengar syaratku, kau tentu tidak sudi menawar-nawar lagi bukan? Tanpa pikir panjang lagi, Wee Beng Yan segera menyanggupi dengan menganggupkan kepalanya. Tentu sahutnya. Aku pasti akan melaksanakan syaratmu itu. Ayohlah lepaskan gadis itu. Suko, jangan gegabah serutu syokeng. Dia mungkin akan meminta yang bukan-bukan. Ya, Allah si turut bicara. Jangan ngeisyo hiap kena dicurangi oleh Jahana Msi Pek yang telah membunuh kawan akrabnya sendiri, Kiu Yit. Pek Tiong Tian melirik ke arah si kakek pinjang tetapi ia lalu berkata lagi kepada Wee Beng Yan. Dengarlah baik-baik syaratku ini. Aku akan melepaskan gadis itu dan kau harus mengorek kedua bijai matamu. Suko, jangan serutu syokeng terkejut mendengar permintaan Pek Tiong Tian yang kejam itu. Allah si yang sudah merasa tobat meloncat dan menyergap Wee Beng Yan yang ternyata tidak menghiraukan permintaan tu syokeng. Si pemuda si Wee sudah siap untuk mengorek kedua bijai matanya. Wee syohyap, seru Allah si sambil memeluk tubuh Wee Beng Yan. Kau seorang yang luhur, tetapi apakah kau mengetahui watak Jahanam ini? Jangan kau kena tipunya, dia pasti akan mengingkari janjinya sendiri. Pek Tiong Tian memperlihatkan senyum iblisnya seraya berkata. Ayolah, laksanakan syaratku tadi. Koreklah kedua biji matamu atau gadis ini akan mati dalam cengkeramanku. Jangan lakukan permintaan Jahanam itu bisik Oulosi. Setelah kau menjadi buta, tu syokya juga akan dibunuh oleh jahanam itu. Percayalah padaku, Wee syohyap. Wee Beng Yan melepaskan tangan Oulosi yang memeluk tubuhnya seraya berkata kepada Pek Tiong Tian. Jika kau melepaskan gadis itu sekarang, aku akan mengorek dua biji mataku. Hei, Pincang! Kau mau turut campur juga dalam urusanku ini tanya Pek Tiong Tian beringas. Hei, 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 aku, si Pincang tidak takut mati lagi sekarang sahut Oulosi tenang, aku sudah mengetahui siapa kau, kau binatang alas. Kau pernah menipu aku dulu, kali ini kau tidak akan dapat lolos lagi dari tanganku, bentak Pek Tiong Tian, Kiyo Yit pernah menipu aku, dan dia sudah menerima ganjarannya. Sekarang adalah giliranmu untuk menyusul kawanmu itu ke neraka. Tetapi sebelum kau mati, kau akan merasakan suatu siksaan hebat. Oulosi merasa seolah-olah hatinya disayat mendengar disebutnya nama Kiyo Yitia bermaksud membalas dendam terhadap Wei Tanwi yang telah membuat sebelah kakinya Pincang dengan memberikan racun kepada putera orang Shi Wei itu. Tetapi sekarang ternyata perbuatannya yang keji itu telah membuat Wei Beng Yan jadi kehilangan tenaga dalamnya dan tidak mampu melancarkan ilmu Tai Yang Sinjiao. Ia kini tengah menderita tekanan batin yang hebat sekali atas perbuatannya dulu itu, dan ia bertekad melawan Pek Tiong Tian hingga titik darahnya yang terakhir untuk menebus dosa-dosanya itu. Ia terkenal sebagai si ahli nujum yang otaknya penuh dengan tipu-tipu musliat, karena mengetahui bahwa untuk bertempur dengan Pek Tiong Tian, ia pasti akan kalah, maka ia bermaksud mempergunakan keahliannya sebagai ahli nujum untuk membela Wei Beng Yan dan Tu Shokeng tanpa menghiraukan jiwanya sendiri. Aku memang ingin pergi ke neraka katanya, mungkin di sana keadaannya akan terlebih ramai lagi daripada di dunia ini. Di sana aku akan menjumpai saudara-saudara angkatku Ki Yurit dan Hou Kong Hu. Jika kau ingin menyiksa aku sebelum aku mati, aku yakin namaku di neraka akan jadi tambah terkenal saja. Ha, ha, ha. Hei, Pek Tiong Tian bentak Tu Shokeng yang masih dicengkeram batang leharnya. Jika kau ingin membunuh aku, ayohlah bunuh. Mengapa kau menggertak-gertak orang tidak karuan? Sabar anjing betina. Kalian bertiga, akan mati secara bergilir, yalah satu setelah yang lain. Aku tidak takut kalian dapat melarikan diri, maka mengapa aku harus tergesa-gesa? Mengapa kau masih mencengkeram aku jika kau tidak takut kita nanti melarikan diri? Tanya lagi Tu Shokeng. Pek Tiong Tian yang congkak mendadak merasa jengah mendengar ucapan yang beralasan itu, lekas-lekas ia mendorong sambil melepaskan cengkeramnya sehingga si gadis itu terjerumus dan hampir roboh. Aku lepaskankah sekarang katanya. Aku tadinya mengirakah sebagai murid Tian Hi yang Sian Chu memiliki ilmu yang lihai sekali, tetapi kenyataannya, baru tiga jurus kau sudah aku kalahkan. Ha, ha, ha. Begitu dibebaskan, Tu Shokeng segera berdiri di samping Weibeng dan sambil mengawasi gerak-gerik Pek Tiong Tian. Oluo Si meremas-remas kipas bajanya dan sudah siap menyerang pada tiap saat. Hai, anjing bertina bentak Pek Tiong Tian. Kau tadi mengatakan bahwa si anjing Siwe telah ditolong oleh orang sakti dari Sip Bia Keng? Aku tidak berdusa sahut Tu Shokeng. Pek Tiong Tian menatap gadis itu. Ia mendadak teringat akan ucapan Ki Uit dulu, ketika ia masih rebah dalam gubuk dengan kaki yang sudah lumpuh. Pek Heng, kita berkawan sudah puluhan tahun lamanya, urusankah seperti juga urusanku sendiri. Setelah Chiam Hwa Giok Siu berada dalam tanganku, aku akan segera pergi ke Gowalongya untuk mencari orang sakti yang kau bilang, dan dengan mustika itu, aku akan minta obat yang mustajab untuk menyembuhkan kedua betismu yang cacat itu. Demikianlah, suara Ki Uit yang tetap dibunuhnya, mendengung dalam telinganya. Apa yang kalian berikan kepada orang sakti itu sehingga ia mau menolong juga tanyanya. Apakah kau kira semua orang berwatak sepertimu? Tidak semua orang mengharapkan hadiah-hadiah jika menolong Ejek Tushokeng. Kau tidak memberikan apapun kepada orang itu. Tidak. Mengapa kau menganggap demikian rendah kepada orang sakti itu? Tidak bisa. Tidak bisa jadi. Kau tidak percaya. Tidak. Orang itu pasti bukan dari Sibie Keng. Beranikah kau bertaruh? Aku berani memastikan bahwa orang itu datang dari Sibie Keng. Ha, ha, ha. Kalian sudah hampir masuk liang kubur, apa gunanya kita bertaruh? Sushokeng jadi melotot melihat kecongkakan Pek Tiong Tian itu. Aku mengajak kau bertaruh justru untuk membuat kau yang akan masuk ke dalam lubang kubur bentaknya. Ayohlah katakan, beranikah kau bertaruh? Pek Tiong Tian menggertak giginya. Bagaimana ingin kau bertaruh? Tanya sengit. Kau tidak percaya bahwa orang sakti dari Sibie Keng sudi menolong orang, tapi ternyata orang sakti itu telah menolong Sukoku. Lalu bagaimana? Kita akan bertaruh dengan care ini. Kau harus memberikan cukup waktu kepada Sukoku, yalah kira-kira satu minggu dan setelah lewat jangka waktu itu, kau pasti mati digempur oleh Taiyang Xinjiao. Jika perlu kita pun akan memanggil orang sakti itu untuk datang di sini dan menjumpaimu. 36. Pek Tiong Tian tertawa berkah-kakan. Hei anjing betina katanya mengejek. Harus aku akui bahwa kau memang sangat pintar, tetapi jangan kau menganggap aku sebagai orang yang tolol. Mungkin setelah lewat satu minggu, anjing laki-laki akan menghilang dari dunia persilatan. Sukoku adalah seorang yang luhur, dia pasti tidak berani mengingkari janjinya sahutu Shokeng. Tetapi, mengapa harus menunggu hingga satu minggu? Bukankah dia sekarang dapat menyerang aku dengan ilmu yang disanjung-sanjung itu? Su Shokeng berpikir sebentar. Ia tidak berani memberitahukan hal yang sebenarnya telah terjadi atas diri Wei Beng Yan, karena ia khawatir Pek Tiong Tian akan segera menggempur mereka jika. Jahanam itu mengetahui bahwa Sukonya kini sudah kehilangan tenaga dalamnya. Aku belum dapat memberitahukan itu, sahutnya. Sudahlah, jika kau tidak mau memberitahukan. Tetapi, bukankah hanjing kecil itu pernah menggempur aku dengan tai yang sin jauh di puncak Chia Sin Hong? Coba kau lihat, aku masih segar bugar, ilmu yang disanjung-sanjung itu ternyata tidak mampu membuktikan kelihayannya atas diriku. Beranikah kau menerima tantanganku tadi? Tentu saja aku berani. Di kolong langit ini tidak ada suatu ilmu atau seorang pun yang mampu menewaskan aku. Ketahuilah, aku adalah si jago sapu jagad yang tidak mungkin dipecundangi oleh siapapun. Pegang janjimu, Jahanam. Satu minggu lagi kita akan berjumpa lagi di tempat dan pada jam yang sama pula. Ha, ha, ha. Aku pasti akan datang di sini, tetapi jika kalian sendiri tidak muncul nanti, ke langit pun kalian melarikan diri aku akan mengejarnya. Setelah berkata demikian, Pek Tiong Tian betul-betul membalikan tubuhnya dan berjalan pergi. Susyok, kata Tusyokeng kepada O Losi, jika kau mempunyai lain urusan, pergilah bereskan urusan itu dan biarlah kita berdua saja yang menghadapi si Jahanam Shipek itu. Anak mengapa kau berkata demikian sahut O Losi, apakah kau menganggap aku akan melarikan diri begitu saja? Aku kini sudah merasa menyesal sekali atas perbuatanku meracunium isyohiap. Aku kini bertekad membantu kalian meskipun aku mengetahui bahwa si Jahanam Shipek itu sangat lihai. W.I. Beng Yan yang semula sudah merasa sengit sekali kepada kakek Pincang itu, jadi berbalik merasa kasihan melihat ketobatan O Losi itu. O Losi yang puwe, katanya, biarlah yang sudah tinggal sudah. Mengapa perbuatan itu harus disesalkan terus-menerus? W.I. Syohiap, apakah kau pun tidak sudi menerima aku sebagai kawan tanya O Losi? Apakah aku tidak berhak membantu kalian membasmi seorang Jahanam? Tapi, W.I. Syohiap, aku minta dengan sangat agar kau tidak menganggap aku sebagai musuh ayahmu. Aku telah memberikan kau racun dan kini aku mengharap membantumu dengan segenap jiwa ragaku. Su Syokeng terharu sekali melihat sikap O Losi itu, maka lekas-lekas ia berkata kepada W.I. Beng Yan. Suko, berilah kesempatan agar O Losi yang puwe dapat merasakan ketentera manjiwa, lagi pula dengan membantu kita ia pun dapat membalaskan sakit hati saudara angkatnya, Hong Kong Hu dan Kyuit, ayahku. Sebagai seorang yang berhati luhur, W.I. Beng Yan tidak bisa merasa dendam terus-menerus kepada seseorang yang telah mengakui akan kesalahan atau dosanya. Meskipun si kakek pinjang pernah bermaksud mengambil jiwanya dengan menjerumuskannya dengan mengendus racun yang sifatnya sangat keji. Baiklah, sahutnya, kita akan menggempur si Jahanam Shipe bersama-sama. O Losi tertawa terkekeh Girang Seraya berkata, Untuk menantikan kedatangan si Jahanam, aku mengusulkan kita mengambil saja rumah gedung Litai Hiap sebagai tempat beristirahat. Begitupun baik, sahutnya, kita memang harus mengubur ketiga susyok Sukoku di sana. Begitulah mereka lalu menuju ke gedung yang dimaksud itu. Setibanya di sana, rasa menyesal O Losi meracuni W.I. Beng Yan jadi bertambah-tambah saja. Jika aku tidak berbuat sekeji apa yang telah aku perbuat, katanya dalam hati, mungkin Hou Kong Hu, Lim Cheng Ye Ao, Li Beng Yan, Sung Tian Hui dan seorang pelayan setia mereka ini tidak akan menemukan ajalnya demikian menyedihkan. Bahkan Pek Tiong Tian mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah itu, ia lalu membantu muda mudi itu mengubur jenazah-jenazah keempat orang dan memisahkan mayat Hua Cheng Kin yang sudah tidak berkepala di suatu tempat. O Losi, kata W.I. Beng Yan, apa yang ingin kau lakukan terhadap mayat Jahanam itu? O Losi bersenyum getir. Aku akan menggantungnya, sahutnya sambil menatap mayatnya Hua Cheng Kin. Untuk kemudian memuaskan arwah Hou Kong Hu di alam baka. Apakah perbuatan itu tidak terlalu kejam, biadab? W.I. Syohyap, jika semua orang di dunia ini berpikiran sepertimu, kalangan Kang Ou niscaya akan aman tenteram. Jahanam Syihwa ini adalah salah seorang yang membunuh ayahmu, di samping itu, ia pun telah membunuh Hou Kong Hu dan entah siapa lagi. Dia harus menerima hukuman-hukuman meskipun telah menjadi mayat. W.I. Beng Yan menoleh kepada Tushokeng seolah-olah ingin menanyakan apakah gadis itu setuju akan perbuatan kakek pinjang itu. Biarlah Hou Lo Chiampue berbuat apa saja terhadap mayat itu, kata Tushokeng. Aku tidak merasa keberatan. Begitulah, setelah melihat W.I. Beng Yan tidak mengatakan apa-apa, O Losi segera menggantung mayat Hua Cheng Kin di atas sebuah pohon. Ia lalu mencari minyak di dalam gedung Li Beng Yan, tidak lama kemudian, suatu adegan seram terjadi, mayat Hua Cheng Kin yang digantung terbalik, yang sudah tidak berkepala lagi, terbakar sambil mengeluarkan suara yang memilukan hati. W.I. Beng Yan lekas-lekas mengajak Tushokeng masuk ke dalam gedung, karena ia tidak tahan melihat dan membaui apa yang tengah dilakukan oleh O Losi itu. Setelah menunggu lama juga dalam gedung itu, baru tampak O Losi berjalan masuk dengan wajah putus asa sekali. Begitu berada di hadapan kedua muda-mudi itu, ia lalu berkata, W.I. Syohyap, kau telah diobati oleh orang sakti dari Sip Bikeng, dan aku kira tidak jeleknya jika aku pun membantu kau memulihkan tenaga dalammu dengan memberikan kau obat pemunah racun buatan aku sendiri. W.I. Beng Yan dan Tushokeng tidak menyaut. Mereka merasa agak sangsiakan kemustajaban obat yang dimaksud oleh kakek pin Chang itu. Aku mengetahui obatku itu baru bisa menyembuhkanmu dalam waktu 14 hari, dan pijatan orang sakti dari Sip Bikeng bisa memulihkan semangatmu dalam waktu 7 hari, tapi jika kedua pengobatan itu dipadu menjadi satu, bukankah akan jadi terlebih baik lagi kata O Losi lagi. W.I. Beng Yan bersenyum seraya menyaut. Apakah obat O Losi itu tidak akan mengganggu pijatan orang sakti dari Sip Bikeng? O Losi agaknya merasa tersinggung juga mendengar ucapan itu, tapi ia pun bersenyum dan berkata lagi, Aku bukan seorang ahli pengobatan atau Sinsi, tapi apa yang aku ketahui bahwa pijatan tidak ada sangkut pautnya dengan obat buatanku itu. Su Siok mengeditkan matanya kepada W.I. Beng Yan sebagai isyarat agar pemuda itu mau juga menerima obat kakek pin Chang itu. Su Siok, katanya, Sukoku bukan mencurigakan ketulusan hatimu, Yah, jika kau menganggap obat buatanmu itu tidak akan mengganggu, aku kira memang tidak salahnya jika kau berikan saja obat itu. Wajah O Losi berubah gembira, ia merogos akunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisikan beberapa butir pil yang berwarna hijau. Aku menamakan obatku ini pil Nagasari, katanya. Pil tidak tampak luar biasa, namun khasiatnya terhadap racun tidak dapat diragukan lagi. Ia menyodorkan dua butir pil kepada W.I. Beng Yan seraya melanjutkan. W.I. Syohyap, kau telanlah pil ini, dan jangan sangsi akan kelurusan hatiku. W.I. Beng Yan menerima pil itu yang segera dan tanpa sangsi lagi, dimasukkan ke dalam mulutnya. Dalam tanya-jawab selanjutnya, O Losi berkesempatan juga menanyakan bagaimana Tu Siokeng bisa meloloskan diri dari keganasan ketika seluruh anggota keluarganya dibunuh habis oleh Pak Tiong Tian. Aku bahkan merasa heran sekali kau bisa jadi murid satu-satunya Tian Hiyang Sian Chu, kata si kakek Pincang akhirnya. Mungkin Tuhan masih belum mau menerima aku dalam usiaku yang semudah ini, sahutu Syokeng. Dan oleh karena itu pula aku jadi beruntung menemui kitab catatan ilmu-ilmu Tian Hiyang Sian Chu, sehingga aku diakui sebagai murid Gui Sun Yiu. O Losi mengangguk-anggukan kepalanya dan merasa terharu sekali akan nasib gadis itu. O Losi yang puwe, kata Weibeng Yan, tadi si Jahana mengatakan kau pernah menipunya, soal apakah itu? O Losi melirik tajam ditanyakan demikian. Ia merasa agak ragu-ragu untuk memberitahukan maksud yang sesungguhnya daripada kunjungannya ke kuil Cipo Si Ye, ialah untuk menanyakan kepada Pak Yam Kaisu bagaimana menggunakan Tok Bengo Eye Hong. Ia bermaksud tidak memberitahukan bahwa Tok Bengo Eye Hong dan Chu Gantan, pada saat itu juga berada dalam sepatunya. Pak Tiong Tian pernah menanyakan padaku tentang Tok Bengo Eye Hong dan Chu Gantan, dan aku dengan semelarangan saja mengatakan bahwa kedua benda mujizat itu disembunyikan di dekat mulut lembah Yeung Lengkok, sahut O Losi berdusta. Mungkin Jahanam itu telah pergi ke lembah itu dan tidak berhasil menemukan apa yang memang sedang dicari-carinya itu, sehingga ia menganggap aku telah menipunya. Su Shokeng mengerutkan keningnya, begitu pun ngeibeng dan mendengar disebutnya kedua benda mujizat yang juga sedang mereka cari-cari itu. Dari siapa Su Shok mengetahui Tok Bengo Eye Hong disembunyikan di depan mulut lembah Yeung Lengkok? Tanya Su Shokeng heran. Oh, aku hanya menebak-nebak saja secara sembarangan. Mengapa kalian pun agaknya kerancingan pada benda itu? Su Shok, aku khawatir jika dalam waktu satu minggu ini sukoku tidak berhasil memulihkan tenaganya. Bagaimana jika tenaganya baru kembali seluruhnya setelah waktu yang telah dijanjikan kepada Pek Tiong Tien lewat? Bukankah itu berarti kita semua akan mati konyol di sini? Tapi, apa hubungannya itu semua dengan Tok Bengo Eye Hong? Karena jika benda mujizat itu berada dalam tanganku, meskipun sukoku tidak berhasil memulihkan tenaganya dalam satu minggu, Pek Tiong Tien pasti tewas. Maksudmu, kau mengetahui Kero menggunakan benda mujizat itu? Betul. Bisakah kau melukiskan bentuk benda itu? Benda itu merupakan selubung kuningan. Tahukah kan Kero menggunakan benda itu? Su Siok, aku adalah murid Tianhi yang siancu melalui kitab Kok Cipolek. Bukan saja aku telah mewarisi ilmu-ilmu guruku, tapi aku mengetahui juga Kero menggunakan senjata rahasianya. Mengapa Su Siok menanyakan demikian? Aku, aku harap dapat memberitahukan di mana tersimpannya benda mujizat itu. Aku-aku pun khawatir jika tenaga dalam mengai. Si Oh Hiap gagal pulih kembali dalam waktu tujuh hari yang akan datang ini. Sementara ketiga orang itu sedang bercakap-cakap, di luar gedung itu tampak seorang tengah berdiri di dekat jendela sambil memasang kupinya. Dialah Pek Tiong Tian yang ternyata tidak segera berlalu dari tempat itu. Matanya mendadak melotot ketika mendengar tok. Beng O E Ye Hang disebut-sebut, ia belum mau berlalu dan mendengari terus, namun tidak terdengar ketiga orang itu bercakap-cakap lagi. Karena We I Beng Yan, Tu Siokeng dan Oh Lo Si sudah mengundurkan diri untuk beristirahat. Begitulah karena kecewanya ia lalu berjalan pergi. Di dalam kamarnya, Oh Lo Si merebahkan diri sambil otaknya bekerja keras. Setelah meneliti seluruh ruangan kamarnya dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan, ia lalu mengeluarkan tok Beng O E Ye Hang dari dalam sepatunya. Dengan hati-hati sekali ia lalu memeriksa benda yang senantiasa dibuat perebutan oleh orang-orang di kalangan Keng O O itu. Betulkah benda ini demikian dasyatnya sehingga mampu menewaskan orang yang berkepandayan seperti Pek Tiong Tian tanyanya dalam hati. Apakah aku akan menyerahkan benda ini kepada Putri Kiewit, agar dia dapat membantu We I Beng Yan menggempur si Jahanam itu? Demikianlah, pikirannya bekerja terus. Untuk menyerahkan selubung kuningan yang tampaknya biasa saja itu, ia merasa sayang juga, mengingat untuk memiliki benda itu, ia hampir saja kehilangan jiwanya sendiri di dekat mulut lembah Ye U Lengkok. Jika ia tidak menyerah, apakah We I Beng Yan dapat melancarkan lagi ilmu tayang sin jauh dalam waktu satu minggu itu? Satu hari, dua hari, empat hari dan lima hari lewat tanpa terasa. Namun O Lo Si belum juga berhasil mengambil keputusan. Pada hari yang kelima itulah, ia dapat melihat We I Beng Yan dan Tushokeng mengadakan latihan hersama. Si pemuda menggerakkan kaki dan kedua tinju sambil meloncat-loncat mengelakkan serangan si gadis, dan apa yang dilihatnya itu membuat hatinya jadi cemas. Karena ternyata We I Beng Yan tampaknya belum mampu melancarkan tenaga dalamnya dengan sempurna. Terpaksa katanya dalam hati, aku terpaksa harus menyerahkan juga Tok Beng O E Ye Hang kepada Tushokeng. Jika tidak pasti kedua muda-mudi itu termasuk aku sendiri pasti akan tewas diganyang oleh Pek Tiong Tian. Ia mengawasi dari kejauhan dan menunggu dengan sabar selesainya latihan bersama itu. Tapi, mendadak terdengar We I Beng Yan memanggilnya. O Lo Chi Am Pue, marilah kita berlatih bersama serunya. Mungkin besok aku sudah bisa melancarkan lagi ilmu tayang sin jauh. O Lo Chi berjalan menghampiri dan berkata, We I Syohyap, aku bukan ingin mengecilkan hatimu, tapi, dari apa yang telah aku lihat tadi, aku merasa tenagamu belum bisa pulih seluruhnya pada esok hari. We I Beng Yan maupun Tushokeng jadi melongo mendengar pendapat kakek pinjang itu. Untuk mengetahui, apakah pendapat itu keliru, sudikah kau mencoba tenagamu kepada pohon itu tanya lagi O Lo Chi sambil menunjuk ke arah sebuah pohon yang tidak terlalu besar dahannya. Ya, itulah jalan yang terbaik untuk mengetahui apakah tenagamu sudah kembali lagi, sahut Tushokeng. Ayolah, gempur pohon itu. Dengan hati berdebar-debar We I Beng Yan berjalan menghampiri pohon yang ditunjuk oleh O Lo Chi tadi, ia baru berhenti berjalan ketika sudah berada kira-kira lima meter di hadapan pohon itu. Jangan ragu-ragu, We I Syohyap, seranglah seru O Lo Chi. We I Beng Yan mendadak jadi agak sengit mendengar anjuran yang seolah-olah suatu ejekan itu. Ia mengangkat sebelah tangannya sambil perlahan-lahan mengerahkan tenaganya. Tiba-tiba ia memekik lantang dan BRRR Tanda petik Apa yang terjadi? Pohon yang diterjang hembusan angin tayang sinjau itu hanya tergoncang dan tidak tumbang sebagaimana lazimnya pernah terjadi dulu ketika si pemuda si We I belum mengendus racun poaguatan. We I Beng Yan memejamkan kedua matanya karena ia merasa kecewa sekali. O Lo Chi segera mengeluarkan dari sepatunya sebuah selubung kuningan seraya berkata kepada Tushokeng. Anakeng, apakah benda ini yang dipanggil Tok Diengho Eehong? Metu si gadis jadi terbelalak mengawasi benda yang terletak di atas telapak tangan kakek pinjang itu. Dari mana Tushok memperoleh benda itu tanyanya sambil mengulur tangannya dan mengambil selubung kuningan itu untuk diteliti dengan cermat. Aku memperoleh benda itu dari ketiga Jaihanam Tongcoan Semoke Sahut O Lo Si. Tulankah benda itu? Tulen. Baru saja selesai sahutan gadis itu, ketika tiba-tiba terdengar suara orang tertawa berkakakan seram, bersamaan dengan itu tampak Pek Tiong Tian sudah berdiri di hadapan ketiga lawannya itu. Ternyata ia sudah tidak sabaran dan telah datang satu hari terlebih cepat. Hei, Jaihanam Bentak O Lo Si, mengapakah sudah datang hari ini? Bukankah kau sudah berjanji untuk datang pada hari yang ketujuh? Aku datang kapan saja aku kehendaki? Ha, ha, ha sahut Pek Tiong Tian. Lalu ia melanjutkan kepada Weibeng Lan. Hei, anjing. Mana itu orang sakti dari Sip Diekeng? Hei, Jaihanam Bentak Tushokeng. Tahukah kau benda apa yang berada dalam tanganku ini? Ha, ha, ha. Kau pernah mengingusi aku di atas puncak Cie Sin Hong, dan kali ini kau akan mampu seru Pek Tiong Tian sambil mengeluarkan Ciam Hoa Gyok Siu dari balik bajunya. Sementara itu, Weibeng Lan diam-diam sudah mengerahkan tenaganya. Sebagai isyarat agar Tushokeng menyerang berbareng ia segera berkata. Hei, Jahanam. Hari ini kau akan mati oleh Tai Yang Sin Jiao. Berbareng dengan berakhirnya kata-kata itu, tampak tangan kanannya diangkat ke atas. Tiba-tiba kelima jarinya membentang dan saat serunya lantang sambil menyerang ke arah dadanya lawannya. Pek Tiong Tian tidak menjadi kaget mendengar seruan yang seram itu, tetapi tampak ia terdorong mundur ke belakang sehingga tidak dapat melancarkan serangan dengan tangan yang memegang sarung tangan ajaib itu. Justru pada saat ia mundur itulah, Tushokeng dengan cepat sekali telah meloncat sambil melontarkan selubung kuningan ke arah kepala Jahanam itu. Pek Tiong Tian yang menganggap bahwa si gadis tengah menjalankan tipu musliat seperti di puncak Cie Sin Hong, acuh-ta'acuh mengeperak benda yang sedang meluncur di sebelah atas kepalanya itu. Kring! Demikianlah terdengar suara yang nyaring sekali. Serentak dengan itu terdengar suara jeritan seram, tampak tubuh Pek Tiong Tian terhoyung untuk kemudian roboh di tanah. Sekujur tubuhnya telah tertancap dengan jarum halus yang sangat beracun, jarum Tokbeng Oe Ye Hong. Demikianlah, dengan matinya Pek Tiong Tian ini, Aulosi lalu berpamitan untuk balik lagi ke tempatnya semula, ialah dengan menjadi si penjuala rak dekaki gunung dekat lembah Ye U Lengkok. Dan setelah semangat serta tenaga WI Beng yang pulih seluruhnya, ia pun mengajak Tushokeng berangkat ke pegunungan Oe Ye San, di mana mereka menetap sebagai suami istri yang rukun. Tamat!